Seperti kita ketahui bahwa persoalan COVID-19 ini ada pada tingkat penularan yang begitu cepat. Karenanya seluruh unsur masyarakat penting sekali untuk memahami bagaimana cara mencegah penularan dan secara sadar, secara bertanggung jawab menjadi pelaku pencegahan. Pencegahan ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Karena pencegahannya memang bukan memilih dari aparat ke aparat atau aparat ke masyarakat. Penyebarannya adalah antar warga. Karena itu penting sekali untuk mengetahui cara-cara. Karena itu kami menggarisbawahi apa yang selama ini menjadi pesan, jaga jarak. Pastikan setiap kita selalu dalam kondisi bersih. Cuci tangan tentu, rutin. Pastikan bahwa bila sekarang ada kebijakan untuk bekerja dari rumah, maka bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadat juga di rumah. Ini adalah cara-cara yang bila dikerjakan secara masif oleh setiap kita, maka kita menjadi orang-orang yang ikut menghentikan penyebaran COVID-19. Kami di Pemprov RKI Jakarta akan meneruskan kampanye yang selama ini sudah kita kerjakan terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan di rumah tangga, di perkantoran, di tempat-tempat ibadat, di tempat-tempat kegiatan-kegiatan umum lainnya. Ini insya Allah kita akan teruskan dan seluruh jajaran dalam posisi siap untuk meneruskan apa yang selama ini kita kampanyekan. Jadi dengan begitu harapannya kita bisa menjaga agar penularan COVID-19 tidak meningkat, tapi malah justru terkendali dan bisa menurun. Tadi kita membahas banyak terkait itu untuk juga memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan di DKI sejalan dengan strategi, taktik dalam menghadapi ini yang dipimpin oleh Pak Kepala PNPB. Kita memastikan koordinasi berjalan dengan baik dan insya Allah kita bisa kendalikan ini sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih.